263 kendaraan bernomor polisi luar Lampung diminta putar balik dikarenakan penumpang mobil tersebut tak bisa menunjukkan hasil rapi tes antigen atau surat bebas COVID-19. Ke-263 kendaraan tersebut diminta untuk mengurungkan niatnya masuk ke Kota Bandar Lampung terhitung sejak 23 hingga 25 Desember 2020. Dalam penyekatan di tiga titik pintu masuk Kota Bandar Lampung, tim Satgas COVID-19, 1.169 kendaraan bernomor polisi luar Lampung seperti Sumatera Selatan, Jambi, Banten, dan DKI Jakarta. Penyekatan yang dilakukan di pos Raja Basa, petugas memeriksa 369 kendaraan, 103 di antaranya diminta putar balik. Di pos Lematang, petugas memeriksa 400 kendaraan, 80 di antaranya diminta putar balik. Dan di pos penyekatan Sukarame, petugas memeriksa 400 kendaraan, 80 di antaranya diminta putar balik karena tak bisa menunjukkan hasil non-reaktif rapid test antigen. Kelaksanaan kegiatan dari tanggal 23 sampai 23 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari tahun 2020. Informasi sudah kita terima bahwa dari tanggal 23 sampai tanggal 25 kemarin sudah sebanyak 1.169 kendaraan yang kita top dan sebanyak 263 kendaraan yang kita putar balik. Jadi, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyekat dari pengendara kendaraan pribadi dari luar wilayah Lampung, kelas non-PG yang masuk wilayah Bandar Lampung untuk menyiapkan surat rapid test non-reaktif untuk kita masuk wilayah kota Bandar Lampung. Penyekatan dan pemeriksaan surat bebas COVID-19 ini akan terus dilakukan seiring berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru.